Halo semuanya, kembali lagi di pertemuan ketiga kita di rumah belajar BMI pada pelajaran Bahasa Inggris. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang narrative text, offers and sedition, dan juga daily activities. So, yang pertama kita ke narrative text, teks narasi. Disebutkan bahwa narrative text itu adalah Narrative text is an imaginative story to entertain people. Cerita imaginative yang bertujuan untuk menghibur orang. Jadi, sudah pasti ceritanya ini hanya cerita fiksi. Kalau menurut istilahnya, narrative itu maknanya adalah sebuah cerita baik terucap atau tertulis tentang peristiwa yang berhubungan. Dan juga bisa dibilang bagian yang diceritakan dalam sebuah karya sastra, dan juga bisa dikatakan praktik atau seni bercerita. Ini adalah istilah dari narrativenya ya. Kita ke generic structure-nya atau ke susunan teks-nya. Susunan teks-teks. Nah, narasi itu kayak gimana sih? Ini mereka tuh... Pakai pertama ada orientation. Orientation itu adalah opening paragraph where the character of the story are introduced. Dia itu pertama ada bagian orientasi, yaitu berisi pengenalan tokoh, tempat, dan waktu terjadinya cerita. Nah, itu pokoknya masih awal-awalnya dimulai cerita itu adalah bagian dari orientasi. Terus yang kedua ada bagian complication. Complication of. Itu sebagai complication. Where the problems in the story develop. Yaitu permasalahan yang muncul atau mulai terjadi dan berkembang. Setelah complication ada resolution. Yaitu where the problems in the story is solved. Yaitu ketika masalah selesai. Cara baik terserah mau happy ending ataupun sad ending. Kadangkala susunan narrative text ini bisa berubah-berubah gitu. Kadang bisa orientation, complication, evaluation, resolution, dan ada reorientation. Evaluation tuh ada evaluasi dan reorientation itu ada kesimpulan akhir cerita. Nah, ini tuh optional. Bisa ditambahin atau bisa tidak ya. Jadi, macam-macam. Cuman yang utama itu orientasi, komplication, dan resolution. Nah, disini kita penggunaan grammar-nya. Jadi, kalau di teks narasi, grammar yang dipakai itu apa sih? Nah, grammar yang sering muncul dalam narrative text itu grammar yang menggunakan tensis pas. Pas itu adalah yang telah lampau atau yang sudah terjadi. Kenapa? Karena kan kita menceritakan teks narasi atau bisa dibilanglah teks legenda yang ceritanya tuh cerita lama. Atau bisa dibilang kita tuh mengambil cerita rakyat. Itu bisa masuk ke dalam teks narasi. Satu contoh teks narasi, coba diperhatikan. Yang ada garis merah. Yang ada garis-garis merahnya itu tuh simple past tense. Kan tadi di sebelumnya, di grammar use, ada banyak-banyak macam-macam. Karena ada simple past, past perfect, past continuous. Dan ingat, bukan aturan wajib. Nah, disini, di contoh, ini tuh rata-rata, bukan rata-rata amalah. Emang semuanya ini tuh adalah simple past tense. Pertama kita ada, there was a kingdom name. There was. Ini tuh jelas-jelas simple past tense. Kenapa? Karena kalau bukan versi lampau, kalau versi yang biasanya kayak simple present-nya, ini kita pakainya there is. There, yes. Nah, karena ada lampau, jadi there was. Name, name itu artinya dinamakan. All people leave, leave, ada D-nya. Jadi, nah, untuk mengetahui ciri-ciri yang simple past tense, biasanya simple past tense tuh ciri-ciri yang terkenal itu, dia tuh ada D-nya nih. D. Pokoknya huruf D-D gini nih, ujung-ujungnya D. Dia itu modelannya adalah udah lampau, udah terjadi. Tapi, gak semuanya yang bentuk simple past tense itu D ya. Ini hanya mayoritasnya aja. Leave. Terus, ada lagi was lagi. Yang simple past tense juga was assumed. Assume. As the most beautiful and kindest princess. One day, charlita look blue. Look, look. Nah, biasanya kan kalau kita pakai simple present, dia itu charlita looks. Looks, pakai S. Tapi ini karena sudah lampau, jadi look. Di suatu hari, charlita look blue itu artinya charlita terlihat muram. Because of that, her father got confused. Oleh karena itu, ayahnya jadi bingung. What's the matter, my beautiful daughter? Why are you so sad? Apa yang terjadi, wahai anak lu yang cantik? Kenapa kamu sangat sedih? Asking Fernando. Nah, ask. Bentuknya juga bentuk lampau. Charlita was just silent. Karena kalau, ini juga bentuk pas. Karena kalau bentuk simple presentnya, charlita is just silent. Charlita was just silent. Atau kalau simple presentnya itu maaf, itu charlita just silent ya. Charlita cuma diem. She did not say anything. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dan King Fernando decided to make a competition to chill charlita again. Dan Raja Fernando berinisiatif atau memutuskan untuk membuat sebuah kompetisi untuk menyenangkan si charlita lagi. After that, the palace representative announced. Setelah itu, Kerajaan mengumumkan, I will make a competition. The aim is to make my daughter. Princess Charlita should be happy and love again. Everyone who can do it will get a prize. It will be held tomorrow when the sun rises. Sign King Fernando. Jadi, artinya aku ingin membuat sebuah kompetisi. Yaitu tujuannya untuk membuat anakku Putri Charlita bahagia dan tertawa kembali. Siapapun yang bisa melakukannya akan mendapatkan hadiah dan ini akan dilaksanakan esok ketika matahari terbit. Tertanda Raja Fernando. The following morning, everybody came to the palace. No, came. Ini bentuk simple pass. Karena kalau simple presentnya itu come. Kayak kita yang biasa sering denger tulisannya yang comik itu. Ya, come. Keesokan paginya semua orang datang ke istana. Try to give their best performance. Try. Ini juga bentuk simple pass. Yaitu telah mencoba to give their best performance. Untuk memberikan performa apa? Atraksi terbaik mereka. They seem happy and love. Mereka terlihat bahagia dan tertawa. But not for Princess Charlita. Tapi enggak buat Putri Charlita. She was just silent and still looks sad. Dia masih aja diem dan masih terlihat sedih. King Fernando start to give up. Raja Fernando tuh udah mulai nyerah. Udah mulai nyerah buat bikin bahagia anaknya. No one amuse his daughter. Nggak ada yang bisa menarik perhatian anaknya. Then there came a young handsome man. Lalu datanglah. Seorang pemuda tampan. Excuse me King Fernando. I would like to join your competition. But would you mind if I took Princess Charlita for a walk? Said you mean gently. Artinya. Maaf permisi Raja Fernando. Aku ingin mengikuti kompetisimu. Tapi bolehkah kau kalau aku membawa Putri Charlita untuk pergi jalan-jalan? Jadi jalan-jalan aja. Jalan kaki biasa gitu ya. Kata si pemuda itu dengan lemah-lembut. As long as you make my daughter be happy again, I will totally alright. Said King Fernando. As long as you make. Selama my daughter anakku itu bisa happy lagi. It will totally alright. Itu boleh-boleh aja. Jadi silahkanlah bawa dia gitu. Kata Raja Fernando. Yang handsome man to Princess Charlita for a walk in a beautiful blue lake with a green forest around it. Yaitu si pemuda tampan tadi membawa Putri Charlita jalan-jalan ke danau biru yang indah. Dengan hutan-hutan hijau di sekelilingnya. Princess Charlita smile and look happy after that. Putri Charlita pun udah tersenyum gitu. Tersenyum dan terlihat bahagia setelah itu. Everybody look happy too. Dan semuanya yang ngeliat ya ikutan serang juga. I know why are you so my beautiful daughter. Now I promise I'll environment green. I regret I always, for always destroying it. Aku sekarang jadi tau kenapa gitu kata si rajanya. Dan sekarang aku berjanji aku akan menghijaukan lingkungan. Aku regret aku menyesal selalu merusaknya. Jadi si raja ini tuh sering merusak lingkungan maksudnya tuh dia tuh sering membuat pembangunan-pembangunan tanpa menghijaukan alamnya lagi gitu. Nah itu yang bikin si Putri selama ini tuh sedih gitu. Finally the environment around the kingdom became so beautiful and green. Akhirnya lingkungan di sekitar kerajaan mulai lagi menjadi sangat cantik dan hijau. Full of plants penuh dengan tumbuhan-tumbuhan. Then the young handsome man got a prize from the king. Dan si pemuda tampan tadi mendapatkan hadiah dari raja. Itu adalah hadiah yang aku janjikan padamu. Terima kasih sudah menjaga lingkungan kita dengan baik. Dan terima kasih juga untuk membuat anakku happy kembali. Nah ini tadi jadi judul Sincere will get a great return. Sincere itu artinya keikhlasan. Keikhlasan akan mendatangkan timbal balik yang lebih besar lagi. Dan ini semua simple past tense ya. Ini gak ada yang namanya past tense apalah tadi tuh. Sekarang ini tadi yang... Nah ini semua tadi tuh adalah simple past tense ya. Jadi disini kita gak nemu yang katanya past perfect, past continuous atau past perfect, continuous. Ini terserah mau ada atau enggak. Nah, jadi semoga udah ngerti di bagian teks narasi ya. Jadi teks narasi itu yang terpenting adalah satu... Bahasanya harus past tense. Harus yang udah lampau semua. Kata-katanya. Kata-kata bahasa Inggrisnya harus verb two or verb three. Dan sekarang ke offers and suggestions. Offers itu kalau yang kita tahu adalah menawarkan barang jasa ataupun hal lainnya kepada orang lain. Jadi offer kalau diartikan ya sebuah tawaran. Nawarin gitu. Nawarin. Nah contoh kalimat offer itu kayak gimana? Kayak would like a cup of tea? Atau kau mau minum teh? Can I help you? Bolehkah saya membantumu? Atau may I help you? Bolehkah aku membantumu? Itu offers ya. And suggestion. Nah sedangkan suggestion itu saran. Bedaanya kalau offers itu penawaran, kalau suggestion saran. Biasanya saran akan disampaikan atau diberikan kepada seseorang yang mengalami kesusahan dalam memilih suatu hal atau memecahkan masalah. Ya kita tahu lah gimana cara kita ngasih saran dan buat siapa orang yang biasa dikasih sarankan. Itu kita udah pasti tahu. Seperti saat teman sedang kebingungan dalam memilih medical pen mana yang harus dia beli. Pasti kita ngasih saran yang terbaiknya lah. Nah contoh kalimat suggestion di Inggris itu gimana? Contohnya tuh. What do you think I should wear tonight? A dress or a t-shirt? Jadi nanya. Aku mending pakai apa nih buat malam ini? Mending pakai dress atau pakai kaos? Terus kata temannya. I think you should wear a dress. Itu dia ngasih saran. Mungkin kamu harus pakai dress gitu. Harus pakai gaun. Ini contoh dari kalimat suggestion. Saran ya. Nah disini ada unsur-unsur kebahasaan offers and suggestion. Unsur-unsur kebahasaan misalnya itu adalah contoh-contoh yang awal-awalnya lah. Yang paling normal kita jumpai yaitu may I? Kalau ini untuk tawaran ya. May I? Bolehkah atau bisakah? Can I? Juga sama. Shall I? Haruskah saya? Would you? Apakah kamu ingin? Apakah kamu mau? How about I? Blah-blah-blah. Bagaimana kalau saya? Nah itu tinggal dilanjut sesuai dengan yang teman-teman mau. Terus untuk suggestion atau saran. Kita awal-awal bisa kita mulai kata-katanya dengan let's. Contoh let's we go to the mass. Ayo kita pergi ke masjid. Dan ini juga yang kedua ada why don't we? Blah-blah-blah. Kenapa kita tidak? Tik-tik-tik. We called. What about? How about? I suggest that. Aku nyaranin nih kalau you might want to change. Kamu mungkin ingin berubah. Kamu mungkin ingin mengubah. Maaf. I think. Saya pikir. Atau menurut saya. Nah ini yang sering nih. Kalau untuk suggestion yang sering kita dengar tuh I think. Ya kan? Aku pikir I don't think. Misalkan I don't think that's good. Aku pikir itu gak baik deh. Jadi masih ada banyak. Nah ada lagi nih selain tiga kata kecil saja. Contohnya di atas itu ada suggest, advise, am I recommend. Nah ini tuh semua sama aja. Artinya menyarankan. Jadi kalau misalkan ini contoh. I suggest that. Aku menyarankan. Bisa juga I advise that. Atau I recommend. Sering kita sering dengar juga. I recommend. I recommend it to you. Ini di jenis komen. Dia isiin banget nih buat kamu. Nah itu juga masuk ke dalam saran ya. Terus jenis offers. Nah ternyata offers tuh tidak hanya sebatas memberi tawaran loh. Ada juga menerima tawaran. Menolak tawaran. Dalam bahasa Inggris. Itu tuh kalau menerima tawaran accepting offers. Kalau menolak tawaran ya declining offers. Nah untuk tawaran pertama kita. Misalkan mau ngasih tawaran nih. Mau nawarin sesuatu gitu. Di jalan tuh apalah. How about I help you do the dishes? Bagaimana jika aku bantumu cuci piring? Would you like another glass of milk? Kau mau segelas susu lagi? May I help you? Bisakah aku bantumu? Atau ada yang bisa saya bantu? Shall I bring you a cup of tea? Haruskah saya membawakanmu secangkir kopi? Terus kita ada lagi accepting offers. Accepting offers ini adalah menerima tawaran. Ini cara kita ngebales nih. Kalau ada orang nawarin. Cara kita balesnya. Yes, I would love to. Ya, silahkan. Atau yes please. Ini yang sering kita cukup denger. Cukup yes please. Yes please. I really appreciate it. Saya sangat menghargainya. Sure, thanks. Yes please. That's very kind of you. Ya, silahkan. Terima kasih atas kebaikannya. Nah, kalau menurut saya sih accepting offers yang paling sering kita denger pasti yes please. Atau langsung thank you. Oh, thank you. Gitu. Terus untuk declining offers. Untuk declining offers. Kayak untuk menolak tawaran. Pertama ada. Don't worry. I will manage on my own. Ini malah ketutupan. Jangan khawatir. Saya akan mengurusnya sendiri. I will manage on my own. No, but thank you. Tidak, terima kasih. It's okay. I can do it myself. Tidak apa. Saya bisa melakukannya sendiri. That's alright. I will do it by myself. Tidak apa. Saya juga akan melakukannya sendiri. Nah, ini untuk menolak tawaran secara halus ya. Menolak tawaran juga harus bahasanya yang halus gitu. Kayak enak lah. Kalau yang udah ditawarin malah judis atau gimana itu. Nah, ini untuk offers ya. Untuk dalam penawaran. Nah, sama offers ada banyak jenis. Nah, suggestion juga ada banyak jenisnya. Nih, suggestion. Suggestion itu pertama ada asking for suggestion. Atau meminta saran. Misalkan kita minta saran ke orang. Nanya gimana nih? Ya, tinggal nanya aja. Misalkan, what do you recommend? Misalkan, what do you recommend the best? Phone for this year. Apa yang kamu saranin buat HP terbaik tahun ini nih? Misalkan, mau beli HP gitu kan. Atau, could you give some suggestions about this? Bisa kakak kamu memberi saya beberapa saran tentang ini? What should I do? What should I do? Apa yang harus saya lakukan? Do you have any suggestions? Apakah kamu mempunyai saran? Nah, ini untuk kita bahasa kita meminta saran ya? Sekarang giving suggestion, momen di mana kita memberi saran kepada orang lain. Nih, contohnya. Why don't we go to the cinema first? Kenapa kita gak ke bioskop dulu aja? Atau, how about cleaning the bathroom first? Gimana kalau membersihkan kamar mandi dulu? I think you should apologize to her. Saya rasa kamu harus minta maaf padanya. Yang penting dari semua kata-kata ini adalah sopannya ya. Kesopanannya. Terus ini, a second suggestion. Yaitu, saat kita menerima saran, itu bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Ya, let's go. That's a great idea. Oke, if you say so. Sounds good to me. I'm up for it. Atau, I agree for it. Atau, ya kalau menerima saran ya tinggal. Ah, that's good. Oke, let's do it. Nah, itu bagus. Ayo coba lakuin. Ini untuk kalau menerima saran. Nah, terus gimana kalau buat menolak saran? Declining suggestion. Orang udah ngasih saran. Kita nolaknya gimana nih? Nah, nolaknya juga dengan kata-kata yang baik. Contohnya, I do not think it's a good idea. Atau, sorry, but I prefer the red dress. I'm not sure about that. Terus, maybe some other time. Mungkin lain waktu. Ini untuk menolak saran ya. Dan ada banyak lagi macam-macamnya. Tinggal kita menyesuaikan konteks. Dan ini cuma contoh beberapa yang diambil aja ya. Nah, ini ada contoh dialect untuk giving offers dan terjemahannya. Yaitu kita memberikan tawaran. Si Banyu bilang, Ouch, my back hurts. Aduh, punggungku sakit. Kata Sinta, Are you alright, Banyu? Terus, Banyu said, No, I'm not. I feel pain in my back while lifting this box. Let me help you because I do not have anything to do. Ya, that would be nice. Thank you very much, Sinta. That's fine. Nah, ini kata-kata giving offersnya di kalimat pertama. Kalimat pertama merupakan ulkapan untuk memberi tawaran. Di sini ada kata-kata, Let me help you. Mari aku bantu. Atau biarkan aku membantumu. Terus, kalimat kedua, Si menerima tawaran. Si Banyu menerima tawarannya. Ya, that would be nice. Thank you very much, Sinta. Nah, itu bagus. Makasih banyak, Sinta. Ini untuk Shanta dialogue-nya ya. Nah, ini dialogue giving suggestion untuk memberikan saran. Mom, I need a new bag and a pair of shoes. Mom, what do you need the most between those two? I'm not sure, Mom. Okay, then how about I buy you a new bag first and the next month I will give you a new pair of shoes. That sounds great because I have my old shoes. I think I still can wear it for a couple months. Nah, di sini kalimat yang pertama nih. Yang pertama yang ada angkanya nih, si Mama bilang, How about I buy you? How about I? Bagaimana kalau aku? Nah, itu tuh termasuk saran kan. Gimana kalau aku? Itu kata-katanya, yaitu giving suggestion, berikan saran. Nah, kalimat kedua, si Andre punya bilang, That sounds great. Yaitu accepting suggestion atau menerima sarannya. Nah, itu bagus. Nah, itu contoh dari dialog memberikan saran. Sekarang kita ke daily activities. Kosa kata dalam bahasa Inggris pasti sebagian udah banyak merasa akrab, namun ada juga yang masih bingung sama maknanya. Nah, untuk kita meningkatkan bahasa Inggris kita nih, kita harus coba belajar kosa kata-kosa kata yang sering dipakai untuk kegiatan sehari-hari atau daily activities. Nah, pertanyaan yang sering muncul pas kita mempertahankan kegiatan sehari-hari itu, What are some of the daily activities that you do at home? Apa kegiatan sehari-hari yang Anda lakukan di rumah? Nah, untuk ngejawabnya ya, kita harus bisa pajari banyak kosa katanya. Nah, selain dari kata-kata ini, biasanya tuh kalau nanya buat daily activities, saya tuh sekarang suka ditanya, What are you doing at your home right now? Kamu lagi ngapain sekarang di rumah? Nah, pertama kita bisa balas nih kosa katanya kata-kata sehari-hari yang bisa kita gunakan. Pertama ada wake up. Wake up siapa sih yang gak tau ya kan? Bangun tidur. Contohnya, brother come on, you need to wake up, you need to go to school. Brother, ayo, Kamu bangun, bangun. Kita harus ke sekolah. Kamu harus ke sekolah. Yang kedua, Turn off the alarm. Matikan alarm. Every time she doesn't wake up by the alarm, I always, I'm the one who turns off the alarm because it's annoying. Setiap kali dia gak bangun karena alarm, aku yang pasti bangun buat matiin alarmnya. Terus ketiga, get up atau bangun. Nah, apa bedanya wake up sama get up? Nah, perbedaannya ini kalau wake up itu, itu bangun tidur yang kita tuh baru melek doang. I wake up. Jadi, aku baru melek doang gitu. Baru melek. Kalau get up, itu badan kita juga udah bangun dari tempat tidur. Kita udah beranjak pergi gitu. Nah, perbedaannya itu. Kalau wake up itu baru kayak, ibaratnya emang baru melek. Kalau get up, itu badan kita udah bangun, udah pindah. It's Sunday. Why don't you get up from your bed and do some dishes? Ini minggu, kenapa kamu gak bangun dari tempat tidur dan nyuci piring gitu. Nah, terus yang keempat ada have a cup of coffee. Menikmati kopi. I want to join papa to have a cup of coffee. Aku mau gabung sama ayah atau sama papa buat nikmatin kopi. Make breakfast. Membuat sarapan pagi. Mom, I will be the one who makes the breakfast tomorrow. Don't worry. Ibu, aku besok bakal bikin sarapan. Jangan khawatir. Kenapa, read the newspaper. Membaca koran. My father always tell us to read the newspaper every morning. Ayahku selalu bilang kepada kita untuk membaca koran setiap pagi. Have breakfast, sarapan pagi. Nah, kalau make itu membuat, kalau have breakfast itu tidak sarapan-sarapannya. No, you can't go before you have your breakfast, Greg. Enggak, kamu gak bisa pergi kalau kamu belum sarapan, Greg. Have a shower, mandi. Oh, you're getting late. Why don't you have a shower right now? Kau udah telat. Kenapa kamu gak mandi sekarang juga? Selanjutnya, ada ada get dressed, berpakaian. We are going to dinner. Why we are going to dinner. Why don't you get dressed right now? So, we don't come late. Kita mau pergi buat makan malam. Kenapa kamu gak cepet-cepet berpakaian? Maksudnya, dan-dan lah. Biar kita tuh gak telat, gitu. Washing hair atau kramas. You should wash your hair. Look at that. Oh, so gross. Kamu harus kramas. Kramas rambut kamu. Liat tuh. Oh, so gross. Gross itu menjijihkan. Come once hair. Menyisi rambut. Once disini tuh maksudnya adalah seseorang ya. Jadi, untuk menyisir cukup kita bilangnya come aja. Come. I have to come on his hair with a moment. Aku harus nyisir rambutnya si anak nih. Tunggu dulu. Terus ada brush once teeth. Menggosok gigi. Tim, have you brushed your teeth? Don't you remember what mom told you about those kids who doesn't brush their teeth? Tim, kamu udah gosok gigi belum? Kamu inget gak mama tuh pernah ngomong tentang anak-anak yang gak ngegosok gigi mereka? Put makeup on. Put makeup on adalah berhias atau dandan atau kalau sering kita dengar juga touch up. Touch up juga bisa kita bilang dandan ya. It's been two hours for us waiting for mom put some makeup on. Ini udah dua jam kita nungguin mama dandan. Go home. Go home itu pulang. There are some unexpected thing happen. I think I will go home on the weekend. Is that okay? ada beberapa sesuatu terjadi di luar ekspetasi. Kupikir aku bakal pulang minggu ntar maksudnya weekend gitu. Apakah itu bagus-bagus aja jadi intiama bahasa Inggris yang pulang adalah go home. Terus ada cook dinner memasak makan malam. Hey dad, I've been wondering instead of us cooking dinner. How about we grab some burger at the cafe at the cafe near my school. Hey dad, aku kepo daripada kita makan malam, masak buat makan malam. Gimana kalau kita grab some burger at the cafe near my school. Gimana kalau kita nggak beli burger ke cafe di dekat sekolahku. Do homework. Mengerjakan PR. I can go tonight. I need to help my brother do his homework. And I had a lot too. Aku nggak bisa keluar malam ini. Aku harus membantu adikku mengerjakan PR-nya. Dan aku juga punya banyak. Aku juga punya banyak PR. Read a book. Membaca sebuah buku. I love to read a book before going to sleep. Aku suka membaca buku sebelum tidur. Lagi ada watch the news. Nonton berita. He's been watching the news every day. Hoping his family he would survive from the typhoon. From the typhoon. Take the rubbish out. Membuang sampah. Every Sunday. I and my brother take turns to take the rubbish out. And he usually the one who lost. Setiap minggu aku dan brotherku, aku dan adikku itu suka kita tuh berdiliran buat buang sampah. Dan dia biasanya tuh suka ulos. Dia tuh suka jarang buat buang sampah gitu. Lirian waktunya buang dia suka gak ada gak tau kemana. Wash the dishes memuji piring. Mama was thanking us because of none of us willing to wash the dishes for her. Ibu selalu cerewet ke kita atau bawel karena gak ada dari kita yang mau buat uji piring kotor. Get the dog and cat memberi makan anjing dan kucing atau kalau semisal mau disingkat jadi hewan peliharaan juga bisa feed the pet. Mari makan anjing dan kucing. I always love every time I need to feed our dog and cat. They are so different but they can live together in harmonis. Beautiful isn't it? Aku seneng kalau udah ngeliat kalau udah ngasih makan kucing dan anjing kita. Karena mereka tuh berbeda tapi mereka bisa hidup bareng-bareng dalam harmonis. Bukankah itu indah? Go to bed siap-siap tidur. Ini masih siap-siap ya. Why are you calling me at this hour? I'm already on my bed ready to sleep. You have to go to your bed right now. Kenapa kamu manggil aku jam segini? Aku tuh udah siap-siap mau tidur dan kau juga harus tidur sekarang. Go to the bathroom. Pergi ke kamar mandi. Can't you wait for me here? I need to go to the bathroom. Bisakah kau tunggu aku di sini? Aku pengen pergi ke kamar mandi. Lock the door. Mengunci pintu. Mom and dad will come home late. Don't forget to lock everything, okay? Lock the windows. Lock the door and stay together. Ibu dan ayah bakal pulang telat. Jangan lupa buat kunci semuanya. Kunci jendela, kunci pintu dan tetap bareng-bareng. Turn off the lights. Matikan lampu. Are you sleepy? Don't forget to turn off the light. Apakah kamu mengantuk? Jangan lupa matiin lampunya dari saya. Dan kalau misal ada lebihnya atau ada ilmi itu semua datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. If there are any questions, feel free to chat me. Kalau ada pertanyaan, chat aja, gak apa-apa. Walaupun mau di luar jam pelajaran atau apalah yang penting selama masih bisa aku bantu buat bahasa Inggris, ya it's okay. Thanks a lot for your attention and goodbye. Maybe see you. Terima kasih.